Halo teman-teman kita jumpa lagi di channel otomotif teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya doa kita bersama amin video kali ini teman-teman saya mau berbagi lagi ini ada mobil CR-V masalahnya kalau di starter seperti ini teman-teman ya Coba kita lihat dulu di CR-V ya Nah teman-teman jangan lupa bantu subscribe tryuri channel ya dan hidupkan notifikasinya teman-teman supaya teman-teman dapat uploadan video terbaru dari saya Oke sekarang kita coba starter dulu kontak tak tercoba nah cuma bunyi cetak-cetek denger gak ya Nah apa masalahnya teman-teman ikuti terus video ini ya jadi teman-teman kalau ada masalah seperti ini ya itu biasanya masalahnya pada dinamo starter ya teman-teman ya nanti apa kendalanya teman-teman ikuti sampai selesai nanti sebentar saya akan menjelaskan ya teman-teman ya ikuti aja sampai selesai Hai nah ini tidak mau staternya agak susah bukanya ya teman-teman ya ya di atas itu ada satu baut di sini satu lagi nyelit di atas nah teman-teman ini mobilnya CR-V ini susah ya bukan dinamo starternya ini juga biar teman-teman paham yang punya mobil CR-V barangkali baru beli mobil ada kendala dinamo starter atau masalah pada perhubungan dengan dinamo starter ya jadi kita mesti lepas intake nih sebelah sini mati ini terlepas bisnis ninteknya ya di namanya kan adanya di sini nah dibalik intake ini ya nih jadi baut satu di sini nih bautnya satu di sini nah satu lagi di situ kehalangan ya jadi lumayan ribet buat buka dinamo starter untuk mobil CR-V teman-teman tapi ya memang begini ya harus begini ya sudah nggak papa tinggi kita bisa menyelesaikan masalah ini ya jadi tidak bunyi lagi cetak-cetek karena kalau bunyi cetak-cetek itu biasanya masalahnya di selanet suite ini ya yang kecil ini nih nah ini dia tidak connect untuk memutar si motor ya teman-teman ya jadi saya terus dulu ini untuk melepas dinamonya jadi biar teman-teman tahu ya paham kalau misalnya mobil ini untuk buka dinamo starternya lumayan ya harus bongkarnya macem-macem ribet hehehe Oke teman-teman ini baut yang bagian dalam ya bautnya modelnya begini pakai kunci 14 kemudian satu lagi pakai kunci 17 nah ini ya jadi ada dua baut yang harus kita buka kalau mau melepas dinamo starter ini sama di belakang di selanet suite itu kita copot juga 12 nih mur 12 sama kabel suite satu ya Nah ini ya teman-teman ya ini namanya udah kita lepas ini bautnya dua biji nah teman-teman jadi eh kendalanya tuh memang ada di selanet suite ya ini udah kosong oke jadi nanti kita akan bongkar ya yang bermasalah tuh disini teman-teman nih selanet suite nya ini yang bermasalah ini ya jadi kita perlu ganti ini saja teman-teman tapi kita cek aja semua dalamnya ya kondisinya bagaimana kalau mesti ganti karbon beras ya ganti juga sekalian oke teman-teman jadi memang ini masalahnya di selanet suite ya yang ini nah ini saya sudah beli gantinya barunya teman-teman ya Nah kalau misalnya teman-teman nggak dapat yang kayak gini ya ini kan orinya gini dia nih teman-teman ya ininya panjang nih kalau dibuka nih nih panjang kan kalau dibuka nah jadi kalau nggak dapat kayak gini mungkin susah ya ini sama ya ini si arfi cuman ini ada perbedaan bagian belakangnya saja nah ini ya teman-teman nah ini nah ini sama cuman bagian depan sama cuman belakangnya sini beda ini nah kita mesti ngerobah sedikit ya teman-teman ya ngerobah di bagian belakangnya hanya kabelnya saja yang agak dipanjangnya sedikit ya sama untuk kabel silicon suite nya ini ya kabel suite dari dinamostat dari kuji kontak ya mesti kita rubah sedikit teman-teman tapi intinya ini bisa dipakai teman-teman ya soalnya nyari yang hori ini susah ya dan ini harganya 350.000 yang ini ya 350.000 warganya nggak semua toko ada ya teman-teman ya oke sekarang jadi saya tinggal pasang aja jadi masalahnya memang di suite ini ya yang nggak bisa connect lagi ini saya tinggal pasang dan kita lihat nanti hasilnya oke teman-teman sudah terpasang ya seperti ini kira-kira teman-teman lanjut nanti kita langsung pasang ke mobilnya ya langsung kita pasang oke teman-teman ini udah terpasang ya tinggal kita tes nih kunci masih berserakan nih suite lamanya yang tadi ya oke coba kita tes ya teman-temannya coba starter udah mau tuh belum kalau tadi kan pertama cetak-cetak kita coba ya ya udah teman-temannya sip ya mantap ya langsung nyalakan oke teman-teman ya jadi memang masalahnya hanya di suite selenite suite ya ini aja masalahnya teman-teman oke teman-teman ya jadi begini aja sedikit kita berbagi informasi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya teman-teman ya nanti saya akan bahas kemudian besok-besok lusa ya beberapa hari kedepan saya akan bahas mengenai suite selenite suite bagaimana cara kita perbaiki seperti itu bisa diperbaiki teman-teman cuma yang punya kan minta dibeli baru ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton nanti kita jumpa lagi di rayudi channel teman-temannya jangan lupa bantu subscribe salam sukses God bless teman-teman bye selamat menikmati 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 selamat menikmati